Kali ini kita bakal bahas cemilan protein dari Evoland, yaitu Evobar. Satu box ini isinya ada 12 bar, dan satu barnya itu beratnya 22 gram. Dan mari kita lihat nutrition fact di dalamnya. Satu barnya ini punya kalori sebanyak 100 kalori. 7 gram protein, 5 gram lemak, 9 gram karbo, dan juga 5 gram gula. Dan ada 2 gram serat di sini. Dan ini sesuai dengan namanya yang dikemasan. Makanan ringan sereal bar. Jadi ini sifatnya adalah cemilan ya, tapi rendah kalori. Dan juga ya lumayan sih ya, gulanya di sini ada 5 gram loh. Emang sumber gulanya dari mana ini? Mari kita bahas di komposisinya. Yang pertama di sini ada dark chocolate compound. Dan seperti yang kalian tahu, dark chocolate compound masih mengandung gula di dalamnya. Ya lumayan banyak itu ya dark chocolate itu ya gulanya ya. Dan juga mengandung lemak yang cukup tinggi. Tapi tenang, asalkan kalian makannya cuma satu bar doang, itu nggak masalah. Dan di sini tertulis, chocolate compoundnya itu 40,79%. Dan ini adalah bahan yang mendominasi dalam satu barnya ini. Ini karena bahan inilah yang menyelimutin semua bar secara keseluruhan. Jadi diselimutin keseluruhannya oleh coklat. Bahan lainnya yang mendominasi adalah puff cadelay. Sebanyak 33,59%. Inilah butiran-butiran crispy yang mendominasi di setiap barnya. Dan dipadu juga dengan rice crispy plus oatnya juga. Dan ya ada remahan kacang pistachio. Cuman beberapa kali gue gigit ya barnya ini masih belum nemu. Mahan lain di kacang pistachio-nya. Ya emang ya, disitu aja persentasinya untuk kacang pistachio-nya sedikit loh. Di bawah 1%. Jadi kalian perlu jeling ngeliatnya. Dan ada ditambahkanlah di sini whey konsentrat. Tapi ingat, di sini whey bukan bahan utama dan juga bahan dominannya. Cuma 0,14. Biar semua bahannya tadi menempel, maka dibalurlah dengan sirup karamel. Nah, di sirup karamelnya itu ada pemanis alaminya juga. Biar lebih manis lagi nih, dicampur lagi pemanis dari stevil glikosida. Dan biar rasa coklatnya lebih enak, ditambah lagi nih perisa sintetik coklat. Ekstrak cacao. Dan juga, wow, ada L-carnitin. Dan juga, oh, BCAA. Tapi ya, gue nggak terlalu memperdulikan kedua bahan terakhir tadi. Karena persentasinya sangat rendah di tiap barnya ini. Dan juga ini karena sifatnya cemilan. Berkaca dari bahan dan nutrisi yang didapatkan, benar adanya ini termasuk makanan ringan sereal bar. Tapi bukan sejenis protein bar kayak produk komersial yang lainnya. Yang mendominasikan whey protein menjadi bahan dominan di komposisinya. Dan apakah evobar ini sudah bepom dan juga halal? Sudah. Bisa kalian cek juga ya di depan kemasannya sendiri. Nomor registrasinya juga sudah tertulis. Nomor sertifikat halalnya juga sudah tertulis. Silahkan kalian cek sendiri. Apakah perlu hasil analisis labnya? Ya, walaupun ini sifatnya cuma sekedar cemilan. Tapi ternyata ada analisis labnya loh. Dari SIG. Dan di situ hasilnya tertulis apakah mengandung mikroba. Atau juga ada zat-zat yang berbahaya lainnya. Dan juga bisa kalian lihat sendiri tuh ya. Terus ada persentase protein di situ 32,09. Berarti dapat 7 gram proteinnya. Dan karbonnya setelah gue konversikan itu ada di angka 8,6 gram. Dan juga untuk total lemaknya setelah gue konversikan ternyata per barnya itu cuma 4,6. Dengan yang diklaimnya ini cuma 5 gram. Berarti ini sudah sesuai dengan yang label di kemasannya ya. Untuk varian rasanya sendiri. Di sini gue kira warnanya merah, merekah. Ya kan gue kira ini kayaknya rasa stroberi. Ternyata salah. Eh, rasa coklat. Hmm, mari kita buka. Wow. Hmm. Kalau soal rasa, menurut gue ini sangat enak. Pas digigit itu crispy dan terasa banget manis karamelnya di sini. Dan kalau soal porsi ya menurut gue masih pas ya di sini menurut gue. Dan cocok di gue kalau pada saat sedang cutting dan memerlukan cemilan. Untuk harganya sendiri di sini, satu boxnya ini atau isinya 12 bar ini adalah Rp102.000. Per barnya ini Rp8.500.000. Bentar, bentar. Di website-nya di situ gue lihat ada tulisan protein 3 kali lebih tinggi. Wah, tinggi dari mana? Nah, maksudnya di sini adalah lebih tinggi dibanding dengan snack sehat yang lainnya. Hmm, snack sehat yang lainnya ya. Cemilan bar diet yang lainnya. Oh, yang itu. Oh, cuma sembilan gram coklat komponnya berarti ya. Sembilanan gram lah. Itu nggak masalah asalkan jangan berlebihan. L-karnitinnya di situ cuma ya 12 miligram. Yang sangat sedikit jika kita bandingkan dengan yang dibutuhkan untuk membantu termogenik dalam tubuh. Tapi ya, itu sepadan lah ya dibanding dengan L-karnitin yang terkandung di sumber makanan. Contoh kayak daging ayam. Dalam 100 gram daging ayam itu kan hanya mengandung 5 miligram kalau nggak salah. 5 miligram L-karnitin. Tapi tetap kelebihan dari food source atau sumber real food adalah penyerapannya itu lebih baik dibandingkan dengan versi yang supplementnya. Dan ingat, nggak perlu diperdebatkan ya soal BCAA dan juga proteinnya dalam satu barnya ini. Karena ini memang healthy snack cereal bar. Bukan protein bar. Kalau berkaca dengan protein bar di marketplace, otomatis itu jauh lebih mahal dibanding dengan Evo Bar ini ya. Ya, karena beda jenis. Protein bar biasanya dipatok lebih dari Rp40 ribuan per barnya. Kalau disamakan dengan Evo Bar, ya tinggal kita sesuai harga ya. Evo Bar ini Rp8 ribuan. Kalau protein bar tadi Rp40 ribuan ya per barnya. Nah, dan itu otomatis lu bisa dapat 4 Evo Bar ini dengan kandungan protein 28 gram. Cuman ya kalori yang didapat juga bakal tinggi juga. Kalau dibandingkan dengan cemilan sehat cereal bar di kelasnya, Evo Bar lebih unggul di kandungan protein per barnya. Bisa kalian cek sendiri. Ini cocok buat orang-orang yang sulit banget melepas cemilan di waktu dietnya. Ya, walaupun Evo Bar ini nggak menggunakan gula pasir atau fructosa sebagai pemanisnya, tapi tetap dibatasi konsumsinya jangan sampai berlebihan. Apalagi yang mempunyai riwayat diabetes. Dengan harga Rp8.500an, ya buat orang awam atau kaum mendang-mending, emang ya nggak bakal bikin kenyang ya Rp8.500an, cuma dapat segini doang. Apalagi cenderung terlihat mahal ya kalau dibanding dengan snack cereal bar yang lainnya. Yang harganya kalau nggak salah ada yang seribuan, ada yang dua ribuan ya. Dua ribuan itu yang agak versi gede. Cereal bar juga itu sama. Cuma, cuman buat pecinta diet dan ya yang punya kocekan agak banyak juga, ini bisa jadi pertimbangan untuk membeli cemilan yang enak dan juga manis dan juga ada proteinnya, tapi tetap bisa mengontrol biar kalorinya tuh nggak berlebihan, terutama pada gula dan karbonya yang tinggi, yang biasanya ada pada snack cereal bar yang komersial atau biasanya itu. Tapi ingat pesan gue, tetap prioritaskan makanan sehat yang lainnya. Karena Evo Bar ini hanyalah sebagai cemilan sehat. Masih banyak cemilan sehat dari fresh food yang lainnya. Dan yang pastinya yang mengandung vitamin juga dan mineral juga, tapi rendah kalori. Dan karena ini sifatnya cemilan, berarti kalian nggak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan, apalagi di setiap waktu. Karena sesuai dengan namanya dan definisinya, cemilan makanan yang dimakan di antara dua waktu makan. Jadi misalkan lu udah makan di jam 7 pagi dan lu kerja, eh tiba-tiba lu lapar di jam 10, pengen makan tapi jadwal makan siang ada di jam 12, maka jam 10 itu efektif kalian selipin dengan cemilan. Flexible lah dalam diet. Dan flexible lah dalam memilih makanan terutama dalam hal cemilan. Nyemil di saat diet itu menurut gue adalah penting. Asalkan cemilan itu sehat dan juga punya kalori jauh di bawah dari makanan utama. Terima kasih udah nonton video gue sampai selesai. Jangan lupa klik like-nya, klik tombol loncengnya, dan juga subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!